Intro Assalamualaikum, hi everybody sobat youtube dimanapun anda berada Pernahkah anda mengalami kejadian kehilangan kontak, foto, video atau file penting lainnya di handphone anda ya Karena handphone anda rusak, di flash, di reset atau terhapus secara sengaja dan tidak sengaja Atau karena handphone anda dicuri orang lain Tentunya anda merasa sangat sedih, kecewa, gabut sekaligus panik ya Dan untuk mengantisipasinya agar tidak terjadi hal-hal demikian Di video ini akan saya bagikan cara agar anda tidak kehilangan kontak, foto, video dan file penting lainnya di handphone anda Walaupun handphone anda rusak, hilang atau hancur berkeping-keping Tapi segala data bagi kontak, foto dan video itu akan otomatis ikut di handphone yang baru Caranya sangat mudah ya, hanya dengan memanfaatkan aplikasi bawaan di handphone anda Dan anda wajib mencobanya agar tidak menyesal di kemudian hari Bagaimana caranya? Simak terus videonya sampai selesai tanpa di skip, tanpa dipotong Agar anda auto paham dan bisa mempraktekkan caranya Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum, klik icon loncengnya, pilih semua notifikasi Agar anda selalu update dengan informasi terbaru dan terbaik dari channel ini Like jika anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat Let's get tutorial started Oke kita langsung saja ke tutorialnya Yang pertama yaitu cara menyimpan kontak atau nomor hp Agar tidak hilang saat anda mengalami yang namanya handphone rusak, handphone di flash, di reset Atau kemungkinan handphone anda dicuri orang ya Untuk langkahnya, sebagai contoh Ketikan nomor handphone ya, misalnya ini sebagai contoh aja ya Oke kemudian kita tambahkan ke kontak baru ya Atau buat kontak baru Disini misalnya namanya kita kasih nama tes aja Kemudian disini ada menu penyimpanan ya Anda bisa menyimpannya di telpon Tapi kontak anda akan hilang Jika handphone anda rusak, di reset, di flash Ataupun kemungkinan dicuri orang ya Anda bisa saja menyimpannya di memory kartu atau di sim card ya Tapi di kartu ini maksimal hanya bisa menyimpan 250 kontak ya Selebihnya tidak akan muat lagi untuk memorinya ya Dan untuk mengantisipasinya, saya sarankan anda untuk menyimpannya di akun email anda yang aktif Dan akun yang permanen ya, yang abadi Dan anda harus mengingat-ingat kata sandinya ya Karena akun email ini akan terus dipakai Walaupun anda bergonta ganti hp, hp anda rusak atau hp anda dicuri orang Jika terjadi kemungkinan hp anda dicuri oleh orang Anda bisa mengganti password emailnya ya Agar email anda tetap bisa diakses dan semua kontaknya bisa pindah secara otomatis di handphone baru ya Ini kita klik centang aja di email ya Oke lalu kita bisa simpan Oke kita masuk di pengaturan handphone ya Kita klik Kemudian kita cari di akun dan sinkronisasi atau akun dan pejadangannya Mungkin di handphone anda ada perbedaan bahasa dan tata letak Tapi pada intinya sama aja Kita klik disini Kemudian kita klik kelola akun Nah di paling bawah ini pastikan tombol sinkronisasi hidup ya atau aktif Ini harus sinkron secara otomatis Oke lalu kita klik email anda yang aktif yang anda pakai secara permanen dan abadi ya Kita klik yang ini Kemudian kita sinkronkan akun Pastikan semuanya sudah dihidupkan ya Seperti kontak terutama email dan yang lain-lain Jadi di saat nanti anda menyimpan kontak email anda Email yang aktif dan email yang bersifat permanen Langsung tersinkron ya secara otomatis disini Oke selanjutnya Untuk menyimpan atau membackup video maupun foto Kita buka di aplikasi google foto ya Seperti ini Mungkin di handphone bawaan anda semuanya sudah ada ya Jika belum ada bisa anda download di google playstore ya Kita klik Kemudian anda akan diarahkan ke halaman seperti ini ya Kita klik di akunnya di pojok kanan atas ini Kemudian kita pilih di setelan foto Lalu kita klik di pencadangan dan sinkronisasi Kemudian kita klik ukuran upload Nah disini ada dua pilihannya Ukuran upload dengan kualitas asli tanpa merubah kualitas ya Disini anda gratis di 15GB pertama ya Untuk selanjutnya berbayar Tapi kualitasnya asli kualitas yang tinggi ya Kemudian pilihan yang kedua ada disini ya Penghemat penyimpanan Anda bisa gratis menyimpan tanpa batas ya Foto dan video disini dengan kualitas yang sedikit lebih rendah Jadi terserah anda mau pilih yang kualitas asli ataupun yang kualitas lebih rendah Konsekuensinya dengan kualitas asli untuk 15GB pertama gratis Dan untuk selanjutnya berbayar ya sekitar 26.000 Kemudian untuk pilihan yang kedua adalah penyimpanan secara gratis Tapi dengan kualitas sedikit lebih rendah Tapi hasil cetaknya masih berkualitas baik ya Hingga 24 x 16 inci Oke selanjutnya kita klik di pengguna data seluler Nah disini anda gunakan wifi aja ya Karena kalau untuk menggunakan kuota internet itu akan menguras kuota yang cukup banyak ya Karena file video ini adalah file besar ya Jadi pastikan ini tidak hidup ya Untuk mencadangkan video saya sarankan anda menggunakan jaringan wifi aja Kita patiin saja Jadi disaat kita berada di jaringan wifi maka video akan dicadangkan secara otomatis ya Kemudian anda juga bisa mengaktifkan folder perangkat ya Anda bisa mengaktifkan atau tidak terserah ya Karena saya untuk keperluan konten kreator dan saya khawatir file videonya hilang Sebagai langkah antisipasi saya hidupkan aja di ekspor untuk editing video ya Disini saya aktifkan untuk kinemaster juga saya aktifkan Photo room saya aktifkan Lalu untuk pixel lab dua-duanya saya aktifkan Anda bebas menonaktifkan atau mengaktifkan ya Kemudian untuk yang terakhir adalah Kita bisa memanfaatkan aplikasi google drive ya Yang biasanya ada di aplikasi bawaan di handphone anda Tapi terkadang anda juga membuangnya karena dianggap tidak penting Jika anda belum mempunyai aplikasi ini bisa anda download di google playstore ya Kita buka disini Karena google drive saya sudah terkoneksi dengan akun emailnya Disini sudah saya simpan ya semua data-data video dan foto File maupun aplikasi penting lainnya ya Termasuk dokumen dan aplikasi game atau apapun dokumen penting yang ingin anda simpan disini ya Untuk menghemat ruang penyimpanan di handphone anda Oke saya rasa seperti itu ya tipsnya teman-teman Tips yang sederhana sebagai langkah antisipasi Apabila anda mengalami kejadian yang tidak diinginkan Seperti handphone rusak, handphone direset atau diplash Ataupun handphone anda dicuri orang ya Anda bisa merubah kata sandi di email anda dan memulihkannya di handphone yang baru Dan semua kontak, foto, video dan file penting lainnya bisa berpindah secara otomatis di handphone baru Karena anda sudah menggunakan email permanen yang bersifat abadi ya Oke selamat mencoba, semoga berhasil dan mohon maaf jika ada kekurangan di video ini Dan jangan lupa subscribe bagi yang belum Klik icon loncengnya, pilih semua notifikasi Agar anda selalu update dengan semua informasi terbaru dan terbaik dari channel ini Like jika anda suka videonya dan share jika dirasa penting dan bermanfaat Atas segala perhatian anda, saya ucapkan terima kasih Saya airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax